Intro Menjadi ASN merupakan sebuah impian bagi banyak orang tak terkecuali bagi mereka yang berkelut di dunia pendidikan Pada tahun 2019, pendaptar tes CPNS mencapai 3 jutaan pendaptar Ini bukti bahwa minat untuk menjadi ASN masih sangat tinggi Akhir-akhir ini banyak informasi yang berdebaran di media sosial Tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi BNS atau PDKK tanpa tes Apakah isu ini benar atau tidak, kita akan bahas secara detail di video ini Tapi sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini ke depannya Hal yang menjadi momok mengerikan bagi tenaga honorer saat ini adalah Tidak ada kepastian tentang masa depannya Walaupun mereka sudah mengambil puluhan tahun Hal ini berawal dari tidak ada undang-undang atau peraturan pemerintah Yang mengatur tenaga honorer untuk diangkat menjadi BNS atau PDKK tanpa tes Atau bahkan ada peraturannya Akan tetapi peraturan tersebut mengalami perubahan Sedikitnya ada tiga imbas dari tidak adanya peraturan yang jelas yaitu Pertama, masa depan tenaga honorer tidak jelas Yang kedua, gaji yang diterima tidak sesuai UMK atau UMR Yang ketiga, selalu khawatir dengan batas usia Dan yang terakhir adalah peraturan pemerintah yang tidak memberikan izin kepada instansi Untuk mengangkat tenaga honorer lagi Pada tahun 2005, ada sedikit angin segar ya kepada tenaga guru Bahwa tenaga honorer bisa diangkat menjadi BNS dengan syarat dan ketentuan berlaku Di antara honorer yang diakomodir oleh PP48 tahun 2005 adalah Tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, dan tenaga teknis sesuai kebutuhan pemerintah Seiring waktu, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tersebut mengalami dua kali perubahan Perubahan pertama, yaitu peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007 Tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil Kemudian PP43 tahun 2007 tersebut diganti atau direvisi menjadi PP nomor 56 tahun 2012 Masih tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil Sebenarnya, walaupun ada dua kali perubahan, tapi intinya tetap sama Bahwa instansi pemerintahan tidak boleh mengangkat tenaga honorer Dan tenaga honorer yang diangkat menjadi BNS harus melalui seleksi administrasi, verifikasi, dan validasi Karena peraturan sudah diketok demikian Lalu pertanyaannya adalah Bagaimana solusi bagi teman-teman honorer yang usianya di atas 35 tahun Dan tidak bisa mengikuti tes lagi Adakah harapan bagi mereka? Berdasarkan kajian dan pertimbangan yang matang Bahwa pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mengeluarkan kebijakan baru yaitu Honorer bisa menjadi ASN melalui mekanisme seleksi PPTK atau P3K Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 Tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK Di antara intisari dari Peraturan Pemerintah tahun 2018 tersebut adalah Pelamar minimal berusia 20 tahun dan maksimal 59 tahun Siapkah Anda bersaing dengan yang lebih muda? Tentunya harus siap dong Kesimpulannya adalah tidak ada cara lain untuk menjadi ASN Kecuali yang pertama menjadi PNS atau P3K Yang kedua menjadi PNS atau P3K tersebut Wajib mengikuti seleksi terlebih dahulu Artinya apa? Artinya adalah pengangkatan PNS atau P3K tanpa tes adalah tidak ada dasar hukumnya Baik di Peraturan Pemerintah Atau keputusan Presiden Instruksi Presiden apalagi di Undang-Undang Masih belum ada dasar hukumnya Kira-kira sampai disini sudah jelas ya teman-teman Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?